Halo Housekeeper Muda, kembali lagi bersama saya Made Zetia di dalam channel Housekeeping Monitor. Housekeeper Muda, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Housekeeping Room Cleaning Sequence. Sebelumnya, Housekeeper Muda mohon dibantu like, share dan subscribe channel Housekeeping Monitor. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe, untuk yang belum mohon dibantu untuk like dan subscribe. Baik Housekeeper Muda mari kita mulai, untuk yang pertama what is the idea, melatih HKA tendan dalam melakukan urutan kerja, metode kerja, mempersiapkan alat-alat kebersihan dan... Kemudian untuk objektif atau tujuannya adalah, meningkatkan pelayanan pembersihan kamar melalui sistem pembersihan step by stepnya. Membuat tamu yang stay menjadi happy dan juga meningkatkan tingkat kepuasan tamu untuk tinggal bersama hotel kita. Untuk step dari Cleaning Sequence yang pertama adalah enter the guest room. Satu, mengetuk pintu tiga kali sambil mengucapkan, good morning, housekeeping service. Dua, membuka pintu secara perlahan tiga, menaruh dan menata sandal dengan rapi. Housekeeper Muda jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum kita melanjutkan materi. Untuk step yang kedua adalah beginning task. Satu, housekeeping atendan memasuki ruangan atau kamar. Dua, membuka korden, untuk sirkulasi udara. Tiga, mengecek defek di dalam kamar, segera laporkan apabila ada defek atau rusak ke housekeeping supervisor supaya bisa diteruskan ke engineering untuk follow up-nya. Empat, mengeluarkan katelleris room service. Lima, menyemprotkan disinfektan untuk sanitasi ruangan. Untuk step yang ketiga adalah stripping dan market up the bed satu. Stripping linen satu per satu dua. Kumpulkan soil towel dan linen menjadi satu dan ditaruh di soil bumper tiga. Membawa linen bersih ke dalam kamar empat. Mulai market up the bed sesuai dengan standar. Housekeeper muda jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum kita melanjutkan materi. Step keempat adalah dusting furniture. Dusting menggunakan multi-purpose untuk daily tasnya dan menggunakan furniture care untuk project atau weekly tasnya. Satu, mulai untuk main dusting semua area kamar. Dua, menggunakan teknik clockwise atau counterclockwise untuk memastikan semua area bisa dibersihkan. Tiga, pada saat dusting, juga sambil melihat amenities khususnya area kamar tidur. Step kelima adalah cleaning the bathroom satu. Mulai membersihkan kamar mandi secara keseluruhan. Dua, menyemprotkan chemicals dan diamkan terlebih dahulu. Untuk memberikan waktu kepada chemicals untuk bereaksi. Tiga, mengganti towel dan juga amenities yang terpakai. Housekeeper muda jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum kita melanjutkan materi. Step yang ke enam adalah sweep dan mop the floor. Satu, mulai untuk membersihkan lantai. Dua, mulai untuk menyapu dari titik terjauh dari pintu masuk. Tiga, menggunakan sapu dan mop ataupun facuam cleaner berdasarkan jenis lantai. Housekeeper muda jangan lupa untuk like dan subscribe sebelum kita melanjutkan materi. Setelah semua selesai step selanjutnya adalah final check, hal yang perlu dilakukan adalah Satu, mengecek semua area kamar setelah dibersihkan. Dua, menutup pintu kamar dengan rapat tiga. Mengisi room attend dan control sheet sesuai dengan real time dan amenities konsume empat. Melanjutkan pembersihan ke kamar selanjutnya dengan menggunakan sekuensi yang sama. Housekeeper muda demikianlah sekilas pemaparan tentang cleaning sekuens. Semoga bisa membantu dalam melakukan pembersihan kamar dengan sistem atau metode sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Housekeeper muda jangan lupa bantu untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya dalam channel Housekeeping Monitor. Terima kasih.